Pergantian tahun baru Imlek 2019, penganut Kong Hucu memadati kelenteng. Salah satu yang ramai dikunjungi adalah kelenteng Dharma Bakti di kawasan Petak 9, Jakarta Barat. Lantas bagaimanakah kemeriahan di sana? Berikut laporan Syafinas Nasyar dan juru kamera Khairul Arifin untuk Anda. Sudah berada di kelenteng Dharma Bakti atau di Qingteyian Temple. Kelenteng ini dikenal sebagai salah satu kelenteng paling tua di DKI Jakarta dan selalu ramai ketika ada perayaan-perayaan besar. Seperti malam ini, yaitu malam pergantian tahun Imlek 2019. Dan sekilas tentang tahun baru Imlek 2019 ini, CEO tahun baru Imlek ini adalah babi tanah yang menjanjikan keberuntungan dan berkat bagi semua tanda Zodiak Cina. Dan tahun baru Imlek 2019 ini akan berlangsung sejak esok 5 Februari 2019 hingga 24 Januari 2020. Dan untuk kondisi saat ini pemirsa masyarakat masih terus mengunjungi kelenteng untuk melakukan ibadah. Dan untuk pengamanan ketat memang sudah dijalankan sejak siang tadi karena memang ibadah sudah dimulai sejak siang di mana pengamanan ketat diperlukan untuk membuat ibadah atau untuk memulai ibadah lebih hikmat. Sedangkan untuk saat ini kondisi penjaga juga sangat terbuka sehingga awak media dan juga penggiat fotografi turut meramaikan kondisi di kelenteng saat ini. Dan kondisi di luar kelenteng pun sangat normal pemirsa, masyarakat tetap berjualan seperti biasa, tidak ada kemacetan, tidak ada penutupan jalan. Dan suasana kebahagiaan pun dapat saya rasakan di mana masyarakat berkumpul bersama keluarga lalu mengaladikan momen dan juga sebagainya. Dengan begitu saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2019 semoga kebahagiaan selalu memberkati. Dari Jakarta, Syafinah Nasyar, Hairul Arifin, AINews melaporkan.